Oke kita mulai Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Suhardi, Bapak Nofal Abdillah selaku pemateri Pautun, Bapak-Ibu peserta pelatihan pembuatan video animasi menggunakan Animaker dan Pautun. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari yang ketiga. Pada kesempatan pagi hari ini sudah lebih dari 100 peserta yang sudah bergabung. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum kita melanjutkan, kemarin ada beberapa pertanyaan. Saya akan jawab sekilas yang belum terjawab di kolom chat. Yang pertama, apakah bisa mengimpor PowerPoint ke dalam Animaker? Kalau langsung PowerPoint-nya yang diimpor, itu tidak bisa ya Bapak-Ibu ya. Jadi untuk agar PowerPoint bisa ke Animaker, PowerPoint-nya harus di ekspor terlebih dahulu menjadi gambar. Baru gambar itu yang kita masukkan ke dalam Animaker. Lalu video yang sudah kita buat, lihatnya di mana? Nah, nanti akan kita lihat di mana letak video yang sudah kita buat. Lalu cara mendownload-nya nanti akan kita lihat. Cara menambah video, itu nanti akan kita lihat. Lalu ada pertanyaan kemarin, masalah durasi maksimal dan durasi minimum dan Animaker Premium. Oke, akan saya share screen. Saya izin share screen Bapak-Ibu semuanya. Ini adalah perbandingan dari Animaker, baik yang free, basic, starter, pro, dan enterprise. Jadi dari kelima fitur ini, kita memiliki jumlah penggunaan, jumlah download yang berbeda-beda. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Kalau mau di-upgrade ke versi basic, starter, pro, dan enterprise, ini harus menggunakan kartu kredit, Bapak-Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini tidak ada durasi maksimumnya ya, berapa Bapak-Ibu, untuk penggunaan Animaker Free-nya. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Oke, saya akan melanjutkan. Kita mulai dari mengaksesnya. Jadi Bapak-Ibu semuanya, kita di sini sekali lagi tidak perlu menginstall aplikasi Animaker, karena kita di sini bekerjanya langsung di dalam website dari Animaker. Jadi kita buka browser kita, Google Chrome, Mozilla, Firebox, lalu kita masukkan ke Animaker.com. Setelah masuk, lalu kita tinggal login saja, Bapak-Ibu. Seperti yang saya jelasin kemarin, kita di sini bisa login menggunakan beberapa alternatif. Yang pertama, kita menggunakan akun Animaker itu sendiri, atau kalau kita mempunyai akun Google, ataupun akun Facebook, kita bisa langsung login. Ini kebetulan saya sudah login sebelumnya, menggunakan akun Google. Jadi langsung seperti ini ketika kita klik login. Oke, menanggapi pertanyaan di chat sebelumnya, di mana letak video-video yang sudah kita buat, yang sudah kita edit, agar kita bisa melanjutkan mengeditnya. Nah, Bapak-Ibu semua, di halaman sebelah kiri atas, di sini ada beberapa menu, dashboard, project, share with me, manage export. Nah, nanti kita di sini akan mempraktekkan yang mengexportnya untuk download. Dan untuk melihat video-video kita yang sudah pernah kita buat, itu ada di My Project. Kita klik My Project. Jadi di sini kita tidak perlu menyimpannya secara manual, karena di sini berbasis cloud, kita menyimpannya secara otomatis. Nah, ini adalah beberapa contoh video yang sudah pernah saya buat. Yang kita contohkan kemarin pun ada di sini. Nah, misalnya ini video yang sudah saya buat tadi. Tadi pagi ini saya mencoba membuat video. Ini kita klik menu, nah di sini ada menu, ada edit, apply, duplikat, mau dipindahkan, atau mau di delete. Nah, misalnya ini kita edit. Ini biar lebih aman misalnya, biar ininya nanti tidak berubah, kalau kita ada kesalahan edit, kita bisa menduplikatnya terlebih dahulu. Setelah kita duplikat, yang hasil duplikatnya kita edit saja. Ini agar aman, nanti kalau kita ada kesalahan edit, kita tidak kehilangan data lama yang sudah kita edit. Jadi alternatifnya seperti itu. Untuk jaga-jaga saja, agar data kita tidak hilang. Ini Bapak-Ibu contoh yang saya coba buat tadi pagi. Ini saya mencoba mencontohkan 10 scene. Oke, Bapak-Ibu, jadi di sini saya mempunyai sebuah alternatif, agar kita lebih cepat dalam membuat sebuah video pembelajaran. Saat ini kita menggunakan video animasi animaker. Oke, Bapak-Ibu, jadi trik saya di sini, saya merekam suara saya terlebih dahulu. Jadi kita mempunyai sebuah materi, kita rekam. Nah, di sini ada 9 scene atau 9 suara, misalnya openingnya. Jadi kita bekerjanya, dari suara kita buat gambarnya, atau kita buat videonya di animaker. Kalau yang kemarin kita contohkan, kita membuat videonya di sini, saya mempunyai cara kalau menurut saya ini lebih cepat, dan kita lebih terstruktur nantinya saat kita membuat video animasi. Jadi di sini saya merekam 10 jenis suara, seperti pembuka, seperti menjelaskan materi yang pertama, untuk scene pertama. Jadi setiap suara di sini saya buat untuk setiap scene atau setiap slide. Jadi ini enggak panjang-panjang, sekitar 10 sampai 20 detik setiap suara yang saya rekam ini. Saya rekam menggunakan HP tadi. Nanti kita simpan di dalam komputer kita. Oke, selanjutnya, Bapak-Ibu, ini scene 1, kita coba preview dulu yang saya buat tadi. Nah, jadi alaman pertama ini saya gunakan untuk pengenalan tentang materi yang akan dijelaskan. Misalnya ini ya, gambar grafik, gambar diagram. Nah, jadi kita akan menjelaskan materi apa nantinya. Jadi ini sebagai pembukanya. Selanjutnya, di sini ada scene 2, di sini saya gunakan untuk menjelaskan materi. Ada scene 3, ini sudah mulai masuk ke dalam materi, sampai scene yang ke-10. Oke, Bapak-Ibu, di scene 10 akan saya hapus dulu. Ini akan saya contohkan. Oke, untuk menambah scene, kita klik tanda tambah di sini, Bapak-Ibu ya. Ini ada add scene. Ini sudah menjadi scene kosong, yaitu scene 10. Kita akan memasukkan sebuah background. Seperti biasa, langkah pertama itu adalah memasukkan background. Kita pilih dari menu aset. Kita cari background yang kita inginkan. Nah, misalnya saya mau memilih area publik nih, untuk background-nya. Kita pilih yang untuk versi free, Bapak-Ibu ya, kalau kita menggunakan versi free-nya. Misalnya ini. Nah, maka background kita sudah masuk di halaman pengeditan. Selanjutnya, kita akan masukkan karakter. Saya di sini menggunakan karakter yang sama untuk setiap scene-nya, karena ini sebagai ikon kita, sebagai guru yang menjelaskannya. Lalu kita klik karakternya. Lalu kita sesuaikan. Bisa kita perbesar, biar tampilannya enggak monoton. Tampilan kecil terus, seperti itu. Lalu kita pilih action-nya. Setelah itu, Bapak-Ibu, kemarin kita sudah pernah memasukkan shape atau property. Text juga sudah. Background sudah. Nah, di sini juga ada gambar-gambar, Bapak-Ibu. Yang misalnya nanti ini sesuai dengan video yang kita buat. Misalnya, saya ini menjelaskannya tentang statistika. Cari gambar yang berhubungan dengan statistika, misalnya. Gambar-gambar ini bisa kita masukkan sebagai penunjang ke dalam video kita. Kalau misalnya gambar-gambar di sini enggak ada yang salah jaringan saya, sepertinya. Kita tunggu sebentar lagi. Jadi, suara-suara yang kita buat ini bisa kita jadikan sebagai perencanaan. Jadi, saat kita membuatnya, itu pasti akan lebih cepat. Nah, ini sudah masuk. Kita cek, kita preview. Preview-nya ini, Bapak-Ibu, ya. Scene 10, ada tombol apply. Oke, sepertinya suara sinkronnya tadi belum masuk. Kita ulangi langkahnya. Bapak-Ibu. Kita upload kembali. Oke, kita ulangi. Misalnya, ini kalau jaringannya kurang bagus juga agak lambat. Nah, ini sudah masuk, ya. Ada keterangannya. Voice over with slip, sync, add. Jadi, sudah ditambahkan. Sekarang kita coba preview. Dalam bentuk diagram, tabel dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang. Nah, jadi seperti itu. Sepertinya scene ini kurang panjang. Jadi, kalau ini kurang panjang, bisa kita geser, agar suaranya tidak terpotong. Lalu kita hapus lagi, dan kita masukkan lagi. Jadi, kita harus menyesuaikan ukuran panjang durasi audio dengan durasi scene-nya. Ini harus sesuai. Kita masukkan lagi. Jadi, solusinya seperti itu. Kita lihat dulu durasi dari video misalnya 10 detik. Ya, scene-nya panjangnya harus 10 detik. Kalau durasinya audionya 20 detik, berarti scene-nya juga harus 20 detik yang kita masukkan. Oke, sekarang kita coba putar. Dalam bentuk diagram, tabel dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, maupun diagram garis. Nah, jadi itu tadi, Bapak-Ibu ya. Suaranya ini menjelaskan tentang beberapa diagram. Nah, sekarang kita akan memasukkan asetnya. tadi seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Kita akan mencari dari properti yang ada di Inimaker. Jadi, kita di sini menggunakannya bahasa Inggris, Bapak-Ibu ya. Kalau kita ketikan diagram, itu tidak akan muncul. Jadi, kita ketikan chart. Kita, kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, kita bisa translate. Jadi, di sini tadi, kita sesuaikan dengan suaranya. ada diagram batang. Kita posisikan. Lalu, kita cari yang diagram lingkaran. Misalnya yang ini. Lalu, kita ubah posisinya. Dan kita cari diagram garis. Kalau tidak ada aset-aset yang di sini, Bapak-Ibu bisa mengupload sendiri. Nah, kita putar scene 10 ini dan kita tandai. Kira-kira diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis ini munculnya pada menit keberapa. kita bisa lihat di timeline ini, Bapak-Ibu. Ini ada timelinenya. Kita apply. Kita tandai waktunya. Dalam bentuk diagram, stabil dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, maupun diagram garis. Oke. Jadi, kita sudah menemukannya. Jadi, kalau diagram batang, kita klik diagram batang. Lalu, kita tarik. tadi dua, berapa tadi ya? Kita cek sekali lagi. Dalam bentuk diagram, stabil dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Oke. Diagram batang. Untuk diagram batangnya, pas di menit 2, menit 4 detik. Lalu, diagram lingkarannya, itu kita geser. dan diagram garisnya, kita geser juga. Nah, jadi nanti keluarnya satu per satu. Sekarang kita apply lagi. Dalam bentuk diagram, stabil dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, maupun diagram garis. Oke. Jadi, kita sesuaikan Bapak-Ibu ya. Ini tadi sepertinya terbalik. Diagram lingkaran dulu, baru diagram batang. Kita ubah posisinya. Nah, jika sudah, kita tinggal fokus untuk scene-scene yang lainnya atau menambah scene-nya. Nah, di sini ada beberapa yang belum kita bahas, Bapak-Ibu. Yaitu, menambahkan efek. Misalnya, di scene 1, ini akan saya tambahkan efek. Efek itu ada di sini. Special efek. Nah, ini ada beberapa pilihan efek. Apakah ini bisa kita terapkan atau tidak, ya ini kita sesuaikan. Jangan semuanya dikasih efek juga, itu kadang nanti tidak bagus juga tampilannya. Oke, sebagai contoh, saya misalkan satu. Misalkan yang ini. Nanti tampilannya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Ada tampilan balon-balonnya. Ya, kita pilih yang sesuai dengan konsep video yang kita buat. Seperti apa. Nah, jadi itu adalah contoh memasukkan efek. Kita coba apply scene 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ada efek seperti ini, Bapak-Ibu ya. Jadi, sangat banyak sekali efek-efek yang bisa kita masukkan ke dalam video animasi di Animaker ini. Misalnya, kita pilihnya harus yang free ya, kalau kita menggunakan akun free-nya. Kalau ada premium-nya, kita tidak bisa menggunakannya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan musik pengiring atau musik background-nya dari menu audio atau musik ini. Kita klik. Kita posisikan di Sing 1, Bapak-Ibu. Misalnya, kita pilih salah satu sama di sini, Bapak-Ibu. Dari musik yang disediakan, ada yang free, ada juga yang berbayar. Seperti ini. Oke, saya coba masukkan saja yang ini. Nah, Bapak-Ibu, masuknya dia ada di bawah. Dia ada di bawah. Jadi, untuk timeline pertama itu untuk video. Timeline kedua, ini audio yang kita rekam atau yang kita upload. Lalu, yang di paling bawah, ini ada audio dari musik background-nya. Nah, ini volume-nya bisa kita atur agar musik background-nya ini tidak mengganggu dari suara rekaman kita. Ini kita perkecil saja. Misalnya, sampai seperti ini. misalnya ini kurang banyak, ini kan cuma sampai ke detik 36. Oke, kita geser garisnya, lalu kita tambahkan reklamnya lagi. Nah, maka akan menambah ke sebelahnya. Dan jangan lupa untuk dikurangi lagi dari volume-nya agar tidak mengganggu suara dari karakternya. Kita tambahkan lagi dan kita kurangi volume suaranya. Kita tambahkan satu lagi. Nah, ini sudah sampai di scene yang 10 sudah dapat semua audionya. Ini bisa kita perkecil. Suaranya kita coba perkecil. Nah, Bapak-Ibu, itu tadi cara memasukkan audionya, seperti itu ya. Jadi, kita bekerjanya dari timeline, Bapak-Ibu. Dari timeline-timeline inilah kita bekerjanya. Jadi, timelinenya di sini ada tiga. Yang di sini adalah video timeline. Video timeline seperti ini ya, baris videonya, baris audio 1, baris audio 2, dan seterusnya. Kalau kita mau mengedit timeline dari scene tersebut, secara sendiri-sendiri kita menggunakan animation timeline-nya. Nah, seperti ini. Ini akan muncul aset-aset yang ada dalam video yang ada di scene tersebut. atau kemarin sudah kita contohkan kamera timeline. Nah, di sini ada kamera timeline ya, untuk memberikan efek zoom in atau zoom out. Jadi, untuk memperbesar kameranya. Selanjutnya, kita cek dulu karakter sudah, property, text, background, gambar, video, audio, efek, mengupload juga sudah. Sepertinya sudah semua kita bahas, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita akan preview dari video yang kita buat. Cara mempreviewnya, kita klik tombol ini, Bapak-Ibu, di kanan atas itu ada publish, ada share, dan ada preview. Kita coba preview. ini proses sampai 100% dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, untuk mempause-nya, kita klik pause-nya. Ini kalau kita dengarkan, sepertinya suara musik background-nya ini masih terlalu kencang dibandingkan dengan suara kita. Kalau memang ini nanti mengganggu, mungkin tidak perlu ya, Bapak-Ibu ya, musik background-nya. Kita hapus saja. Kita fokus ke suara dari presenternya saja. Ini tadi terlalu kencang. Atau kita bisa atur volume dari suaranya. Oh, sudah penuh ternyata. Berarti memang harus kita perkecil suara pengiringnya. Dan kita coba preview kembali. Kita tunggu sampai 100%. Nah, sepertinya suaranya sudah enggak begitu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kesempatan ini, kita akan membahas materi matematika pas 8 tentang statistika. Grafik ini merupakan grafik pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun. Grafik ini merupakan salah satu penerapan ilmu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Data adalah kumpulan informasi yang dipelai dari suatu penamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, seperti itu Bapak-Ibu kurang lebih previewnya. Nah, untuk teks-teks yang saya gunakan tadi, saya menggunakan teks dari template yang sudah ada. Jadi, di sini sudah ada animasi-animasinya dari template-nya. Kita bisa memilih yang versi free-nya. Oke, selanjutnya, kalau kiranya video kita ini sudah siap, kita di sini ada dua pilihan. Yang pertama bisa kita share. Kita share ke siapa? Jadi, Bapak-Ibu, di sini kita juga bisa berkolaborasi, bisa saling membantu untuk mengeditnya. Nah, jadi, kita masukkan email-nya, misalnya. Ini kita meminta bantuan dari orang lain. Kita masukkan email-nya dan kita pilih edit. Kalau orang tersebut hanya view, berarti tidak bisa mengeditnya. Nah, namun kalau kita ingin kolaborasi, ingin bersama-sama membuat video ini, kita bisa kolaborasi. Ini juga, Bapak-Ibu, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran di kelas. Jadi, animakernya kita jadikan jadi sebuah media. Jadi, kita tuliskan email dari siswa kita di sini dan kita pilih edit atau melalui link. Kalau kita tidak tahu email siswa kita. Jadi, selain jadi video pembelajaran, animaker ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini bisa kita copy. Nah, apakah sebagai editor atau sebagai viewer. Misalnya, ini mau kita bagikan kepada siswa kita agar siswa kita bisa mengedit, bisa berekspresi dalam video yang kita buat ini. Ini maker yang kita buat, kita copy dan kita bagikan. Nah, kita coba pasti seperti apa tampilannya kalau link tersebut kita bagikan. Kita tunggu beberapa saat. Jadi, ini tadi link edit. Nah, jadi tampilannya edit seperti ini. Terbuka juga editornya langsung scene-nya nampak semuanya. Sekarang kita coba share yang sebagai viewer saja. Share view link. Lalu kita copy. Dan kita lihat, kita pastikan. Kita lihat seperti apa tampilannya kalau view. Nah, jadi kalau view tampilannya siswa kita hanya bisa melihat videonya. Ini kalau Bapak-Ibu malas mendownload atau agar tidak memenuhi dari harddisk kita, kita bagikan link-nya saja Bapak-Ibu ya. Kita bagikan link-nya siswa kita langsung bisa melihat video yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Ini bisa di fullscreen. Oke, kita apply lagi. Nah, kalau kita fullscreen seperti ini, ini nggak ada watermark-nya Bapak-Ibu ya. Di pojok kanan bawah nggak ada watermark-nya. Kalau kita share link. Grafik ini merupakan grafik pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun. Grafik ini merupakan salah satu penerapan ilmu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari. Misalnya, kualitas beras bulan Februari. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek. Disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Misalnya, data pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, seperti itu Bapak-Ibu, kalau kita berbagi link. Jadi, link-nya ada dua. Yang satu untuk editor, yang satu untuk view. Kalau untuk view, langsung bisa ditonton oleh siswa kita tanpa harus mendownloadnya atau tanpa kita harus menguploadnya. Seperti itu. Tapi, kalau Bapak-Ibu ingin di-download, kita masuknya di menu publish. Di menu publish. Nah, di sini ada download video dan download GIF. Atau, kalau ingin langsung di-upload ke media sosial, ini bisa ke halaman Facebook, ke channel YouTube kita, ke Twitter atau ke yang lainnya. Ini sangat banyak sekali. Tinggal kita pilih mau yang mana. Jadi, ini bedanya Bapak-Ibu ya. Kita bisa share link atau mendownload. Nah, sekarang kita akan coba download. Seperti apa tampilannya. Kita klik download video. Resolusinya kita pilih, Bapak-Ibu. Kalau yang mau rendah, ada yang rendah. 480 piksel biar irit penyimpanan. Tapi memang gambarnya nanti nggak jernih. kalau yang standar nih, HD 720. Yang paling banyak digunakan ini kalau keterangannya. Kalau untuk Full HD, 2K sama 4K ini harus upgrade. Oke, kita pilih yang HD 720. Formatnya kita pilih MP4. Yang terbuka hanya MP4 untuk versi gratis. Nah, di sini tadi ada satu gambar premium yang digunakan. Jadi, untuk versi gratis itu bisa menggunakan gambar premium sebanyak 5 gambar premium per bulan. Kalau sudah lebih dari 5 itu nggak bisa. Jadi, nanti akan ada keterangannya di sini, Bapak-Ibu. Kalau kita memasukkan aset-aset atau gambar yang premium. Kalau misalnya ini sudah melebihi batasan, kita hapus saja. Nah, lalu kita klik download. Kita tunggu beberapa saat. nah, ini Bapak-Ibu proses downloadnya seperti ini. Ini kalau kita tunggu cukup lama, Bapak-Ibu ya. Your video is waiting on the rendering. Nah, ini kalau kita tunggu cukup lama. Bisa setengah jam ini, Bapak-Ibu, kalau ditunggu. Jadi, ini nggak apa-apa, Bapak-Ibu, kita keluarkan. ini bisa kita keluarkan dan nanti setelah selesai akan ada notifikasi di email kita bahwa video tersebut sudah bisa di-download. Ini adalah proses rendering. Ini kita keluarkan saja. Untuk melihat kalau sudah ada notifikasi di email kita, kita kembali ke halaman dashboard dan kita pilih manage export. Nah, di sini nanti akan muncul video-video yang apakah statusnya sudah selesai atau masih rendering. Nah, ini statusnya masih rendering. Jadi, ini kita tutup, kita matikan laptop kita. Nggak apa-apa, Bapak-Ibu ya. Nanti akan ada notifikasi ke email kita dan kita bisa download dari email atau dari manage export ini kalau statusnya sudah siap untuk di-download. Nah, jadi itu beberapa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ketiga saya review dari awal. Jadi, untuk Animaker kita tidak perlu install aplikasi, kita hanya login langsung ke website-nya menggunakan akun Google dan untuk aset-asetnya sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan. Selain dari aset yang ada di Animaker, kita juga bisa meng-upload aset milik kita sendiri baik gambar, baik audio maupun video. Lalu, untuk memasukkan suara ke dalam karakternya, di situ ada beberapa cara. Yang pertama, kita merekam langsung di Animaker ini. Jadi, kita klik karakternya, kita pilih tanda mikrofonnya dan kita merekam langsung. Atau, kita bisa merubah teks menjadi suara sehingga kita tidak perlu merekam. Tinggal kita ketik saja, maka teks tersebut akan menjadi suara. Itu bisa diatur, tarikan nafasnya, jedanya, itu bisa diatur. Selanjutnya, kita bisa meng-upload suara yang kita rekam terlebih dahulu. Seperti yang saya contohkan pada pertemuan ketiga ini, saya merekam 10 suara, masing-masing suara untuk 1 scene. Jadi, suaranya kita perkirakan 10-20 detik saja sekali merekam. Karena kalau langsung panjang, itu akan susah nanti waktu mengeditnya. Selanjutnya, untuk membagikan Animaker ini, tadi ada dua cara. kita bisa bagikan email maupun link. Baik email maupun linknya, itu bisa kita pilih orang yang mau kita bagikan itu sebagai editor apa sebagai viewer. Kalau sebagai editor, itu orang tersebut akan bisa membantu kita mengedit, berkolaborasi. Ini bisa sebagai alternatif kita untuk pembelajaran. Jadi, Animaker-nya kita jadikan sebagai medianya, siswa kita dan kita berkolaborasi di Animaker ini. Kita bagi langsung scene 1 untuk siapa, scene 2 untuk siapa. Nanti kita jadikan sebuah video. Atau kita bagikan link tersebut sebagai viewer. Jadi, siswa kita akan menerima link dan bisa langsung menontonnya tanpa mendownloadnya. Atau bisa kita download melalui menu publish tadi. Kita download dalam dua bentuk, yaitu MP4 atau bentuk GIF. resolusinya 720. Dan untuk downloadnya, pertama rendering. Untuk rendering ini lama, kita tutup saja Bapak-Ibu. Kita tinggal matikan laptopnya, nggak apa-apa. Nanti akan ada notifikasi di email dan kita akan bisa mendownloadnya dari email atau diarahkan ke link manage export ini. Oke, Pak Soehardi, mungkin ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Silakan, Bapak-Ibu, kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan cara bersama-sama. saya kembalikan kepada Pak Soehardi. Baik, terima kasih Pak Nanang atas penguatan materi terkait dengan animaker. Dari login sampai dengan ngerender atau kita memproses hasil dari pembuatan animasi dari animaker kita. Baik, untuk sesi selanjutnya, kita akan selesaikan animaker terlebih dahulu. silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing terkait dengan aplikasi animaker ini, silakan Bapak-Ibu bisa raise hand untuk beri informasi langsung atau bertanya langsung kepada Pak Nanang. Kemudian, jika memang tidak ataupun bisa tulis di chatting ya, tulis di kolom chat Zoom. Nah, ini ada Ibu Agus Triani, SSI. Silakan Ibu Agus Triani untuk langsung bertanya kepada Pak Nanang. Silakan lakukan speaker-nya. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf videonya tidak diaktifkan karena saya di kamar, kamarnya berantakan. Terima kasih atas materinya yang diberikan pada hari ketiga. Ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal, Pak Nanang. Yang pertama, apakah dalam membuat video itu setiap scene harus dibuat karakternya kembali? Atau adakah cara tidak lagi membuat karakter dalam setiap scene? Kemudian, yang kedua, apakah setelah kita download videonya, masih bisa kita edit? kalau masih bisa di edit, bagaimana caranya? Dan yang ketiga, jika kita ingin memasukkan rumus, apakah bisa langsung dimasukkan? Ataukah sama seperti PowerPoint, kita buat dalam gambar dulu, baru kita masukkan ke dalam. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih atas pertanyaannya Bu Agus Triani dan sangat bagus sekali untuk penguatan kita. Silakan Pak Nanang berkait dengan tiga pertanyaan Bu Agus Triani tadi. Siapa? Baik, terima kasih Bu Agus Triani atas tiga pertanyaannya. Yang pertama, apakah ketika kita berpindah scene, kita memasukkan ulang karakternya? Iya memang Bu, ketika kita sudah membuat satu scene dan kita membuat scene dua, scene kosong, berarti kita di situ harus memasukkan background lagi dan memasukkan karakternya lagi. Apakah ada cara lain? Ada Bu caranya. Jadi misalnya kita mau backgroundnya itu terus sampai terakhir misalnya. Karakternya mau itu terus. Tinggal kita duplikat saja Bu. Jadi di scene tadi ada tombol untuk duplikat. Jadi untuk menambah scene baru untuk duplikat. Langsung saya tunjukkan saja Pak ya. ya. Oke. Nah, sambil menunggu terbuka, mungkin saya langsung jawab pertanyaan yang kedua. Kalau kita sudah edit, apakah kita bisa mengedit lagi? Bisa ya, Bu Agustriani. Jadi, ini halaman dashboard kita tadi. Awal. Di mana letak video-video yang sudah kita buat atau edit, itu ada di My Project. Di My Project inilah video-video yang sudah kita buat masuk. Nah, kita tarik ke bawah. Ini, Bu Agustriani, kita bisa edit dengan klik tombol titik tiga dan kita klik edit. Nah, nanti di sini akan muncul sampai terakhir kali kita mengeditnya sampai mana. lalu untuk rumus, ini memang kalau yang mengajar matematika, mengajar fisika, tidak lepas dari rumus. Memang di sini, Ibu, tidak ada menu equation di text-nya. Jadi, kalau kita mau masukkan rumus, kita harus menjadikan rumus tersebut jadi bentuk gambar di tempat lain, misalnya dari wood, dari PowerPoint, kita jadikan gambar dulu, baru kita masukkan atau kita upload melalui menu upload di Animaker ini. Nah, yang tadi, Ibu, untuk agar kita tidak berulang kali masukkan karakternya, kita duplikasi saja kalau yang tanda tambah ini untuk menambah scene, nah, yang ini untuk duplikat. Maka akan sama scene 2 dan scene 3-nya. Tinggal kita mengedit isi dari scene 3-nya. Misalnya kita hapus dulu dan kita ganti dengan aset lain yang kita butuhkan. Demikian, Pak Soehardi. Baik, Pak Nanan, bagaimana Bu Agustriani, apakah sudah dimengerti dan mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah paham, Pak. Cuman tadi pertanyaan saya bagaimana jika videonya yang sudah di-download bisa di-edit lagi. tadi kan video yang sudah di-edit, di-edit lagi. Ini sudah di-download, apakah bisa di-edit lagi? Kemudian ada satu lagi, Pak. Apakah layarnya itu layar waktu kita mengedit itu bisa dibesarkan atau bagaimana layarnya? Apakah memang sudah demikian? Karena saya lihat ada menu berbesar layar, apakah ada pengaruhnya nanti waktu tampilan video? Ya. Terima kasih. Silahkan menangkan jika sudah di-download video pada project kita apa bisa di-edit lagi. Kemudian yang layar masih bisa, Bu. Jadi tetap masih bisa. Baik yang sudah kita download maupun yang belum, kita edit belum selesai atau itu sudah kita share atau kita download. Sama, Bu. Masuknya ditetap di My Project. Jadi yang kita edit adalah project yang sebelum kita download tadi sampai di mana terakhirnya. walaupun sudah di-download itu masih tetap bisa kita edit. Misalnya ada kesalahan sudah kita download. Kita edit lagi. Masih bisa, Bu. Lalu untuk tampilannya apakah bisa diperbesar? Nah, di sini ada tampilannya, Bu. Persentasenya. Nah, bisa kita perbesar. Screen-nya masih salah, Pak. Share screen-nya, Pak, ya? Ya. Oh, ya. Maaf. Oke. Jadi, di sini, Bu, untuk memperbesarnya. Nah, ini bisa kita perkecil misalnya atau kita perbesar dari menu ini. Ini karena memang menunya cukup banyak. Di sebelah kanan ada menu scene. Sebelah kiri ada menu aset-aset. Di bawah ada menu timeline. Jadi memang dengan ukuran layar laptop, laptop yang kita miliki, ininya akan mengecil. Nah, beda kalau, Ibu, pakai layar komputer yang lebih besar, pasti tampilannya akan lebih besar juga. Nah, ini kalau kita perbesar, tetap dia perbesarnya seperti ini. Nah, jadi ini kita sesuaikan. Nah, misalnya 63% atau nah, seperti ini. Jadi bisa, Bu, diperbesar dan diperkecil layar dari animakernya. Terima kasih, Pak Nanang. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu Agustriani atas pertanyaannya. Terima kasih. yang lain yang ingin bertanya saya langsung kepada Pak Nanang agar lebih jelas. Karena memang mungkin ada yang masih pelan-pelan, ada yang masih baru mencoba. Memang tidak serta-merta kita baru sekali atau dua kali mencoba, itu langsung-langsung bisa. Tapi dengan sharing yang ada di sini, insya Allah kita akan coba dan coba terus untuk aplikasi membuat animasi pembelajaran ini. Silahkan, Bapak Ibu, yang ingin bertanya saya langsung bisa raise hand di Zoom meeting. Kemudian kita coba bahas yang ada di chatting, Pak Nanang. Ya, Pak. Ada sudah beberapa pertanyaan yang ada di kolom chatting. Langsung ditangkapi, Pak, ya? Ya, mungkin bisa langsung ditangkapi oleh Pak Nanang. Silahkan, Pak. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Yanti Restiawati. Jika hasil download sudah tersimpan, apakah ada watermark-nya? Ada, Bu, ya? Jadi, kalau kita menggunakan versi yang free, itu pasti ada watermark-nya. Itu ada di pojok kanan bawah. Sama tampilannya saat kita mengedit tadi. Nah, jadi itu nggak begitu besar. Nggak begitu mengganggu. Kalau di Animaker, ada beberapa video editor lain. Itu watermark-nya sangat besar sekali. Itu mengganggu. Nah, kalau di Animaker sama Powtoon, itu tidak mengganggu kalau menurut saya. Hanya kecil saja. Jadi, memang ada watermark-nya untuk versi gratis. Lalu, ada pertanyaan dari Pak Bayu Aryawan. Jika hasil Animaker mulai di-upload di Instagram TV, apakah lebih baik mengurangi file video karena memiliki kendala? Nah, jadi untuk versi free, Pak Bayu, kita di situ memiliki dua alternatif masalah resolusi. Yang pertama, resolusi 480 piksel atau 720 piksel. Kalau kiranya 720 piksel itu terlalu besar, kita bisa memilih yang 480 piksel. Tentunya, kualitas dari visualnya juga berbeda. Yang 720 pasti akan lebih jernih dibandingkan dengan yang 480 piksel. Itu pun, Pak, untuk 720 piksel ukurannya tidak terlalu besar karena di sini kita menggunakan aset-aset yang di Animaker, itu ukurannya sangat sesuai, sangat ringan kalau menurut saya, enggak begitu besar juga ukurannya. Saya cari lagi. Jika ingin membuat dua atau lebih karakter sedang berdialog, oke, dari Ibu Evi Rizky. Mungkin saya share screen. Oke, misalnya saya buat scene baru di scene terakhir. Kalau kita memasukkan dua karakter untuk di sini kita bisa memilih seperti biasa dari karakter yang ada di sini misalnya. Misalnya ini karakter pertama dan ini misalnya untuk karakter kedua. Tinggal kita pilih dua karakter, tiga karakter juga bisa. Lalu kita pilih action-nya terus yang laki-laki action-nya misalnya seperti ini menoleh. Mungkin kalau dua orang kita cari yang karakternya saling menoleh. Misalnya ini, ini kan ngadepnya masih ke kanan. Ini bisa kita balik. Seperti ini agar seperti orang berdialog. Kalau misalnya di sini kita mau pakai text saja. Kalau mau pakai text, kita masukkan dulu kayak komik itu ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita cari property-nya bubble chat. Ada nggak ya? Kita cari. Nah ada. Misalnya kita mau pakai bubble chat saja. Itu bisa. Kita atur di mana posisinya. Kita kecilkan karakternya misalnya. Kalau kita masukkan kembali. Kalau kita mau menggunakan seperti ini. Kita flip. Nah, kalau kita pakai text berarti tambahkan text-nya. Nah, seperti itu caranya. Untuk mengatur posisinya atau pada menit keberapa atau detik keberapa keluarnya kita pilih karakternya dan munculnya bisa kita tarik. Misalnya untuk aset yang ini. Berarti muncul di luar sampai yang keberapa. Nah, misalnya sampai segini. lalu kita ulangi untuk yang kedua. Nah, sampai terakhir misalnya. Sekarang kita coba apply. Ini silakan ditambahkan text-nya. Kita coba apply. Kita tunggu sampai 100%. nanti kita isi text-nya. Nah, ini kalau percakapannya menggunakan text. Kalau menggunakan suara, kita bisa isi suara untuk masing-masing karakternya. Dan mana dulu suaranya yang keluar, nanti bisa kita atur melalui timeline-nya seperti mengatur munculnya dua bubble chat ini. Nah, jadi seperti itu Bu, untuk membuat dua karakter dalam satu scene. Seperti percakapan. Selanjutnya. Selanjutnya, Pak, mungkin sekitar lia menit lagi bisa dibahas untuk pertanyaan yang ada di setting. Izin bertanya untuk jenis suara laki-laki dan perempuan. Oke. Saya share screen lagi. Jadi untuk jenis suara laki-laki dan perempuan, berarti di sini kita menggunakan teks menjadi suara. Kita pilih klik karakternya, kita klik ikon mikrofonnya, dan kita pilih text to speech. Nah, di sini kita bisa memilih jenis pelangit laki-laki sama perempuan. Nanti ini akan otomatis. Misalnya perempuan. Ini kita bisa pilih. Jangan lupa pilih bahasanya bahasa Indonesia. lalu ada yang bertanya kembali masalah share link tadi yang sebagai editor atau viewer masih bingung perbedaannya seperti apa. Jadi kalau share yang kita bagikan itu hanya sebagai viewer, orang yang kita bagikan linknya bisa melihat hasil jadi video dari animaker tersebut. Kalau sebagai editor, orang tersebut bisa membantu kita untuk mengedit dalam animaker tersebut. Jadi perbedaannya itu, kalau viewer hanya bisa melihat, kalau edit, mereka bebas, bisa menghapus, bisa menambah, bisa menambah suara, bisa menambah teks, dan lain sebagainya. Oke. Apakah sudah semua Pak ya sepertinya? laki-laki dan perempuan sudah. Baik. Jika memang sudah cukup untuk pertanyaan dari aplikasi animaker ini, kita akan lanjutkan kepada aplikasi yang kedua yang kita akan pelajari atau sharing pada hari ketiga pada siang hari ini. Kita akan langsung kepada Bapak Nafal Abdillah. Sebelumnya, Bapak Nana, terima kasih atas pemaparan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu peserta. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian, kita akan lanjut ke Bapak Nafal Abdillah terkait dengan aplikasi Pautun. Nah, ini menarik juga. Ini adalah sebuah pilihan dari Bapak Ibu mana yang dirasa nanti lebih mudah aplikasinya, tampilannya. Ini hanya sebuah pilihan pada dasarnya kurang lebih hampir sama. Silahkan kepada Bapak Nafal Abdillah untuk menyampaikan materi dan penguatan materinya terkait dengan Pautun. Kepada Bapak Abdillah, Pautun Empat, saya persilahkan. Terima kasih Pak Suharti atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber pertama Bapak Nanang Sri Adi. Yang saya hormati juga Pak Suharti dalam hal ini sebagai host sekaligus moderator. Tak lupa pula yang saya banggakan Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan latihan di pagi hari ini. Ini adalah hari ketiga ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih diberikan semangat untuk belajar bersama. Kalau tadi kita telah belajar tentang animator, sementara untuk saat ini kita mencoba untuk belajar tentang Pautun. Dua buah pilihan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu ambil atau mungkin kalau memang bisa dikombinasikan keduanya itu menjadi lebih bagus menurut saya. Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kalau kemarin saya kan manual begitu ya artinya menyiapkan aset kemudian aset itu kita upload seluruhnya di Pautun setelah di upload baru kita ramu kita susun bagaimana aset-aset tersebut sehingga bisa menjadi sebuah video animasi sementara untuk aset yang telah disediakan oleh Pautun kita belum banyak menggunakannya nah pada kesempatan kali ini nanti saya akan mencoba untuk menggunakan beberapa aset diantaranya menggunakan aset karakter Bapak Ibu yang telah disediakan oleh Pautun kemudian nanti kita juga bisa menambahkan suara suara native atau suara speaker maksudnya suara narratornya dan itu bisa juga dikombinasikan dengan back sound nah bagaimana tipsnya agar itu menjadi pas menjadi bagus menjadi sebuah perpaduan yang enak dilihat dan juga enak didengar oke mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu nah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu apa yang perlu kita lakukan untuk pertama kalinya dalam hal membuka Pautun sama ya seperti kemarin Bapak Ibu bisa ketik disini Pautun.com nah seperti ini sambil kita menunggu Bapak Ibu nah ini adalah halaman buka dari Pautun sehingga kalau Bapak Ibu tidak keluar ya maka tidak perlu login lagi nah kebetulan karena saya mungkin keluar kemarin sehingga saya perlu untuk login lagi caranya kita klik login di sebelah kanan ini kemudian kita tunggu ya Bapak Ibu nah ada berapa pilihan ini berulang-ulang saya pernah menjelaskan di awal kita bisa menggunakan pilihan login menggunakan akun Google Facebook ataupun Office 365 karena saya telah mendaftarkan akun Pautun ini menggunakan Google maka saya akan login dengan menggunakan akun Google tinggal dipilih akunnya baik 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 Bapak Ibu sehingga menjadi kurang kurang menarik bumbunya kurang begitu ya nah ada baiknya Bapak Ibu disini Bapak Ibu bisa mencari sebuah template disini bisa kita klik disini template tujuannya kita akan mencari sebuah contoh-contoh yang bisa kita adopsi artinya kalau itu bagus ternyata style-nya itu seperti ini bagus ya kita ambil ternyata meletakkan objek atau meletakkan karakter itu seperti ini itu bagus nah itu perlu kita lakukan sehingga kita punya banyak ide karena kita juga telah belajar dari ide-ide orang lain yang yang ada di template ini nah ketika kita memilih template Bapak Ibu disini sudah ada berapa pilihannya ada berapa pilihan Bapak Ibu bisa geser-geser ke kanan ini juga ada ya nah kalaupun misalkan dari berapa pilihan yang ada disini itu kurang sesuai dengan keyword yang akan kita buat maka Bapak Ibu bisa melakukan pencarian disini lakukan pencarian misalkan template-nya itu tentang edukasi gitu ya nah maka secara otomatis disini sudah ada ya education oke jadi ini lebih dipersempit lagi Bapak Ibu ini adalah tema-tema atau template edukasi yang bisa kita lihat bisa kita adopsi idenya misalkan mulai dari mana nih ya oke kita akan mencari mulai dari contoh ini misalkan ya book report coba kita lihat kita klik preview disini selamat menikmati nah dari sini kita telah mendapat beberapa gambaran ya Bapak Ibu artinya bahwa kalau kita melihat dari objek yang pertama disini ada objek seorang guru dimana seorang guru ini dia menampilkan badannya mungkin 3 per 4 ya sampai lutut jadi tidak sampai kakinya itu kelihatan kemudian ada style balon disini balon percakapan dibawahnya nanti dilengkapi dengan tulisan nah maksud saya model-model seperti ini ini bisa dijadikan sebuah alternatif ketika Bapak Ibu membuat pautun ya membuat pautun milik Bapak Ibu sendiri oke kita belajar ide lagi kita mendapat poinnya disini kemudian kalau kita geser lagi nah jadi ketika ada sebuah teks di sebelah kiri maka di sebelah kanannya ini tidak terlalu kosong ya Bapak Ibu ditempatkan sebuah objek mungkin ada komputer dan lain sebagainya itu idenya terus apalagi yang bisa kita lihat mana ya mungkin yang ini ya Bapak Ibu coba kita lihat yang ini selamat menikmati yang ini yang ini Bapak Ibu tidak terlalu banyak objek yang dimunculkan ya cukup hanya karakter dari orang berdiri kemudian ada objek komputer di atas mungkin ini sebagai pemanis dari background atau latar belakangnya dan di sebelah samping ini langsung ada tulisan begitu ya tidak ada suara narrator tapi di sini juga cukup jelas karena tulisannya cukup nampak terbaca jadi hal-hal yang seperti ini juga bisa Bapak Ibu jadikan alternatifnya coba kita geser ke bagian depan sedikit nah di sini bahkan backgroundnya itu hanya polosan ya Bapak Ibu ya tidak background itu tidak harus berupa gambar yang kemudian ada apa namanya ada objek kompetenya tidak tetapi di sini hanya berupa polosan karena yang ingin ditampilkan mungkin lebih kepada bubble percakapannya ini ya oke jadi silahkan Bapak Ibu eksplor lebih dalam apa ide yang ada di sini sehingga Bapak Ibu ketika membuat foto nantinya menjadi lebih lebih menarik lagi oke saya akan mencoba memberikan contoh seperti yang telah dicompokkan tadi ini yang ide-ide ini kita mencoba untuk membuat kirit baru nah kenapa kok saya tidak menggunakan template ini Bapak Ibu karena kalau kita menggunakan template itu terlalu mudah ya artinya kita cukup-cukup mengganti teks sementara nanti kalau kita ingin lebih dalam itu malah dapat kulitnya aja gitu ya Bapak Ibu jadi kita mencoba buat baru hal yang sama seperti kemarin Bapak Ibu kita pilih yang horizontal seperti ini horizontal sampai kita menunggu ya Bapak Ibu nah sebagai pembuka kita akan mengubah backgroundnya Bapak Ibu bisa kita pilih di sebelah di sebelah sini ya kemudian kita scroll ke bawah Bapak Ibu disini ada beberapa pilihan background ya yang telah disediakan oleh Foutune Bapak Ibu bisa memilih mana yang ingin dijadikan background ini free image kemudian ada marketing nah disini ada lokasi coba saya pilih yang lokasi ya Bapak Ibu mana yang akan dipilih silahkan ya nah misalkan contoh yang ini ya boleh kita memilih ini ini sudah kita selektif Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu kita boleh memilih objek disini atau karakter ya objek orang nah karakter disini banyak pilihannya ya Bapak Ibu kalau akun kita premium nah sementara karena kita menggunakan akun free maka disini ada tulisannya pro plus ya kita pakai yang free ya Bapak Ibu yang tidak ada tanda pro plus atau pro yang mana yang bisa kita pilih nah mungkin ini ya di office coba kita pilih ya mana silahkan ini ada beberapa karakter ya Bapak Ibu mungkin ini bisa menyesuaikan dengan karakter Bapak Ibu sendiri karakternya seperti apa ya mungkin saya akan memilih karakter ini dan kita memilih yang hello nah yang ini nah oke ini saya geret disini Bapak Ibu dan kemudian saya perbesar seperti ini bisa kita ubah posenya kalau misalkan ini kurang pas ya oke menurut saya ini sudah pas Bapak Ibu selanjutnya kita bisa bubble ya kita bisa memilih bubble gimana sih Pak bubble itu ya kita pilih mungkin ada di shape ini ya Bapak Ibu kalau ini kan properties kita cari ada gak ya ada emoticon kita cari kita cari di shape ya Bapak Ibu ada gak ya bubble mana kalau memang kesulitan Bapak Ibu mencari bubble ya agak lebih cepat ya tulis aja disini misalkan ya ini ya round bubble speech kita klik maka akan muncul kita cari yang free Bapak Ibu sambil kita menunggu nah ini lumayan lumayan agak banyak ya Bapak Ibu pilihannya yang mana ini cukup lumayan kita pilih nah seperti yang tadi Bapak Ibu di animaker sebetulnya kalau kita ingin memberikan suara narrator ya seharusnya suara narrator itu kita inputkan terlebih dahulu tujuannya adalah agar nanti ketika kita apa namanya ketika kita mengedit kita bisa mengepaskan dengan durasinya nah kalau kita sudah mengedit terlebih dahulu sementara kita harus ngepasin suara kita terhadap timeline dari objek-objek yang ada disini itu mungkin juga kesulitan ya Bapak Ibu ini dimana oke baiklah ya tidak masalah ya Bapak Ibu nah sampai disini saya telah menambahkan satu objek Bapak Ibu satu objek dimana orang ini keluar dari samping ke kanan ya mungkin lebih pasnya ini akan saya keluarkan dari bawah ke atas kita pilih objek yang ada disini setting kemudian kita pilih efek efeknya dari pilih ke atas oke sudah setelah itu Bapak Ibu kita bisa mengisi narasi ya sampai mana narasi itu mungkin persis disini nanti ya orang ini berdiri baru kita bisa record ini boleh boleh yang ini boleh yang ini sama aja ya Bapak Ibu nah setelah itu kita record disini klik record maka kita atur kira-kira nanti ini berapa durasinya sesuai dengan yang kita record ada baiknya Bapak Ibu ada baiknya Bapak Ibu ketika merekod Bapak Ibu itu sudah siap dengan teks artinya Bapak Ibu tinggal baca dan Bapak Ibu tidak akan belepotan ya maksudnya tidak tidak mengulang-ulang kembali misalkan saya contohkan Bapak Ibu hai anak-anak semua apa kabar kalian nah bersama Pak Nopal disini Pak Nopal akan mengajak kalian untuk belajar tentang alat transportasi ini 12 detik ya Bapak Ibu sementara disini yang diperkenankan hanya 10 detik nah jadi karena kita tidak bisa menambah lagi ini tetap aja ya Bapak Ibu 9 maka kita harus ngepaskan ya ngepaskan menjadi 10 detik nah setelah itu kalau memang ini sudah dirasa pas kita bisa klik disini ya Bapak Ibu current slide artinya suara ini hanya untuk slide ini jadi tidak tidak kita lanjutkan ke seluruhnya oke kita save kemudian kita beri nama disini slide 1 kita save lagi ya Bapak Ibu nah sampai disini bisa kita coba hai anak-anak semua apa kabar kalian nah bersama Pak Nopal disini Pak Nopal akan mengajak kalian untuk belajar tentang alat transportasi oke seperti itu ya Bapak Ibu kita close kemudian coba kita slide dari depan hai anak-anak semua apa kabar kalian jadi sangat telat ya Bapak Ibu ini telat banget nih coba kita dia mulai hai anak-anak semua apa kabar kalian nah bersama Pak Nopal disini Pak Nopal akan mengajak kalian untuk belajar tentang alat transportasi hai anak-anak semua kita coba ya hai anak-anak hai anak-anak hai hai itu ada di menit sini ya Bapak Ibu ada di menit sini detik sini maksudnya kita pulang lagi ya nah ini rumitnya disini Bapak Ibu kalau kita menggunakan narator ya artinya kita harus ngepaskan dengan suara kita kapan objeknya akan muncul dan kita harus pas dengan timing dari suara kita itu gitu hai anak-anak semua ketika pas disini itu baru kita kasih teks ya kan disini saya akan mengepaskan teks hai apa kabar kalian oke ini saya taruh disini boleh kalau ini dikasih kurang pas ya seperti ini boleh terus setelah itu tambah lagi teks disebelahnya mungkin yang lebih kecil ya kita tambah lagi ya ini kita cari kita turunkan dikit Bapak Ibu dan yang ini kita agakkan disini nah ini sudah lumayan pas Bapak Ibu kemudian saya ubah jadi warna putih terbaca enggak kalau putih itu ya coba kita apply lagi kira-kira seperti apa hai anak-anak semua apa kabar kalian oke apa kabar kalian yang ini sampai disini bersama Pak Nopal disini Pak Nopal akan mengajak kalian untuk belajar tentang alat transportasi nah kira-kira begitu ya Bapak Ibu nah kalau ini animasinya ini bisa sampai 13 ternyata ya oke kita ini atur sampai belakang animasinya Bapak Ibu bersama Pak Nopal disini Pak Nopal akan mengajak kalian untuk belajar tentang alat transportasi oke ini saya geser sampai disini dan yang ini Bapak Ibu kita geser sampai belakang ya nah seperti ini jadi ngepas-ngepasinnya itu yang menurut saya pribadi itu cukup cukup memakan waktu ya cukup memakan waktu nah dua ini Bapak Ibu bisa kita apa namanya bisa kita beri musik latar ya musik latar disini kita pilih sound dan kita pilih yang free kita pilih yang mana silahkan misalkan yang ini waduh yang ini misalkan kayak berita ya Bapak Ibu nah ini lebih santai Bapak Ibu kita pilih yang ini kita use disini nah bagusnya disini Bapak Ibu kita bisa mengatur ya mengatur artinya kalau suara narator itu bunyi gitu ya maka back sound ini harusnya lebih kecil sehingga yang lebih dominan terdengar itu adalah suara naratornya maka kita bisa kecilkan mungkin sekitar 40 atau 35 seperti ini oke jika kita ingin mendengarkan Bapak Ibu ya kita bisa klik play together hai anak-anak semua apa kabar kalian nah bersama Pak Mopal disini Pak Mopal akan mengajak kalian untuk belajar tentang alat transportasi ya kalau kurang berarti 30 mungkin lebih pas ya silahkan nanti diatur ya Bapak Ibu atur sendiri oke jadi ini sudah ini adalah slide satu ya Bapak Ibu kita menambahkan satu objek ada background kemudian ada tulisan kalau ini kurang jelas ubah aja warnanya seperti ini juga boleh dan selanjutnya kita ke slide yang kedua nah slide yang kedua kalau tadi itu adalah kata sapaan ini menyapa ya menyapa murid kita maka yang slide kedua itu boleh kita menyampaikan apa ya muatan materinya itu kira-kira apa aja gitu ya atau tujuan dari pembelajarannya itu apa aja oke selanjutnya kita bisa milih background lagi Bapak Ibu kita pilih background kita cari background yang bersesuaian mana yang pas kita cari lokasi lagi ya Bapak Ibu mungkin yang yang ini ya oke untuk selanjutnya dengan karakter yang sama Bapak Ibu kita bisa menambahkan kembali kita pilih karakter kita pilih karakter yang mana yang pas oke yang ini kalau tadi say hello gitu ya maka yang sekarang mungkin yang punya ide silahkan ini sesuaikan ya Bapak Ibu sesuaikan oke disini kalau memang posisi yang pertama sudah di sebelah kanan mungkin saya akan menaruhnya di sebelah kiri juga boleh ya Bapak Ibu silahkan sesuka-suka nah kira-kira yang mana yang pas saya cari bubble di mana ya tadi bubble tempatnya ini agak saya saya pesarkan oke jadi ini kira-kira 3 per 4 selanjutnya kita tambahkan narasi lagi Bapak Ibu kita bisa menambahkan person lagi kemudian kita add ini ya add voiceover boleh dan kita record nah kita siap-siap untuk merekam kita hampir suara lagi ya Bapak Ibu oke kita mulai merekam tujuan dari pembelajaran hari ini Pak 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 akan memberikan pengetahuan tentang alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional oke kita stop kemudian kita save dan kita beri nama slide kedua oke kita save kita bisa play together tujuan dari pembelajaran hari ini Pak 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 akan memberikan pengetahuan tentang alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional kalau ini sudah dirasa pas Bapak Ibu maka kita close aja ya selanjutnya kita tinggal ngepasin objeknya Bapak Ibu kira-kira objeknya ini muncul di mana kemudian nanti akan ada tulisan seperti apa kita lanjut tujuan dari pembelajaran tujuan dari pembelajaran tujuan itu muncul di sini Bapak Ibu nah maka ini objek ini kita geser sampai di sini seperti ini ya oke setelah itu bisa kita tambahkan teks lagi kita agak geser di sini Bapak Ibu kita tambah subtitle di sini ini sudah kita taruh di sini Bapak Ibu setelah itu kita tambahkan teks lagi coba kita play ya tujuan dari pembelajaran hari ini di pembelajaran hari ini ya hari ini hari ini itu sampai di sini Bapak Ibu ya nah tujuannya adalah kita akan mengetahui alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional ya oke ini kita pesankan sedikit oke bisa kita taruh di sini nah tujuan dari pembelajaran hari ini Pak Nesol akan memberikan pengetahuan tentang alat transportasi modern baik baik Bapak Ibu karena tadi suaranya apa namanya ini ya habis ya di bagian belakang kita tambahin waktu di sini sampai 1 second juga boleh atau 2 second tidak masalah silahkan ya kita next lagi tujuan dari pembelajaran hari ini Pak Nesol akan memberikan pengetahuan tentang alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional kira-kira sudah pas ya Bapak Ibu ya oke nah kalau kita memang perlu untuk menganimasikan Bapak Ibu dari teks ini ya kita klik dua kali kemudian kita bisa pilih efek silahkan pilih efek yang mana yang diinginkan ya nah di sini sudah macam-macam ada writing ya ini ada yang sambil menulis Bapak Ibu kemudian ada word by word artinya perkata kemudian ada yang mengetik mulai kita pilih yang mengetik ini termasuk yang di bawahnya juga klik dua kali kita pilih efeknya yang yang ini ya kalau bounce bounce ini mungkin kayak mantul-mantul gini ya Bapak Ibu silahkan pilih yang mana misalkan yang bagian yang slide 1 nah judul agar heboh agar nampak lebih lebih yang Bapak Ibu maka kita pilih bounce kita pilih yang ini oke terus yang kedua ini kita animasikan lagi kita pilih efek yang yang ini nah di sini dua slide sudah selesai kita buat ya Bapak Ibu maka selanjutnya kita bisa pilih efek transisi efek transisi nah ini ini yang basic paling sederhana di bagian atas kemudian kalau kita pilih yang di sini juga boleh nah ini atas bawah kanan kiri nah yang ini tengah oke silahkan pilih yang mana yang pas kalau mau pilih yang ini juga boleh Bapak Ibu nah misalkan yang ini oke coba kita preview sehingga kita hai anak-anak semua apa kabar kalian nah bersama Pak Nopal di sini Pak Nopal akan mengajak kalian untuk belajar tentang alat transportasi tujuan dari pembelajaran hari ini Pak Nopal akan memberikan pengetahuan tentang alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional ya oke ini sudah nampak sedikit ada gambaran ya Bapak Ibu kemudian kita lanjut ke slide yang ketiga kita slide yang ketiga itu masuk kepada pembahasan dari materinya Bapak Ibu ya pembahasan dari materinya itu apa yang akan dijelaskan dari alat transportasi itu contoh misalkan saya pilih background lagi boleh Bapak Ibu pilih background kemudian kita pilih yang yang lain misalkan kalau yang tadi kan taman-taman terus nih karena kita akan menjelaskan satu alat transportasi kita pilih yang pas yang mana kira-kira color background misalkan silahkan dicari ini pilihannya cukup banyak ya Bapak Ibu cari yang mana yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang ini seperti apa marketing terlalu rame ya mungkin yang pas itu memang lokasi ya Bapak Ibu lokasi kemudian kita pilih yang pilih yang nah disini yang akan kita jelaskan pertama itu adalah tentang sepeda ini ya Bapak Ibu sepeda apa namanya sepeda pedal ya kita bisa mencari di bagian properti disini kemudian bisa kita tulis keywordnya disini misalkan apa silahkan nah ini ya Bapak Ibu kita pilih bicycle terangkali disini ada nah ini ada Bapak Ibu ya kita cari yang representatif yang mana yang kita pas atau kita lihat bagus mungkin kita pilih yang ini oke nah ini kita besarkan aja Bapak Ibu sama sama seperti kemarin Bapak Ibu disini bisa kita beranimasi sedikit kita pilih karakter setting kemudian kita geser objek ini ke agak kesini oh ini menjadi kurang bagus karena tertutup oleh ini ya Bapak Ibu oke jadi saya kontrol Z aja ini saya pindah kesini tapi sebelumnya kita ubah arahnya dengan klik flip oke selanjutnya kita dengan cara yang sama seperti tadi Bapak Ibu kita pindah ini ke sini ya baik coba kita play dulu kira-kira bagus gak sudah seperti ini Bapak Ibu dengan cara yang sama kita masukkan efek lagi efek sound kita beri narator lagi nah jadi sebetulnya kalau kita bisa menyiapkan narasinya terlebih dahulu itu jauh lebih bagus Bapak Ibu oke kita bisa add voice kemudian kita bisa record ya artinya kita akan mengulas tentang sepeda oke kita mulai contoh dari alat transportasi tradisional adalah sepeda sepeda dikatakan alat transportasi tradisional karena sepeda tersebut tidak menggunakan mesin nah setelah itu kita save kemudian kita beri nama Bapak Ibu slide 3 oke kita save seperti ini ya kita play together agar kita lebih yakin apakah ini sudah sesuai atau belum contoh dari alat transportasi tradisional adalah sepeda sepeda dikatakan alat transportasi tradisional karena sepeda tersebut tidak menggunakan mesin oke ini sudah pas kita close maka kita harus sesuaikan seperti yang di atas tadi ya Bapak Ibu contoh dari alat transportasi tradisional contoh itu baru mulai di detik ke nah disini contoh dari alat transportasi tradisional adalah sepeda sepeda dikatakan alat transportasi tradisional karena sepeda tersebut kita tambah waktunya kita tambah 3 detik contoh dari alat transportasi tradisional adalah sepeda sepeda dikatakan alat transportasi tradisional oke kita geser disini ya Bapak Ibu udah hampir hampir jadi ya kemudian kita tambahkan teks nah teksnya disini bisa dengan seperti tadi ya Bapak Ibu kita klik kita klik disini kita klik disini dua kali sepeda kita terbesar juga boleh 35 ukurannya dan kita taruh disini juga boleh oke ada kesamping sedikit kita tambah penjelasannya sepeda sepeda merupakan alat transportasi tradisional karena sepeda tersebut belum menggunakan mesin ya kita tambahin kita taruh disini sangat sederhana ya Bapak Ibu kalau misalkan ini terlalu kosongan Bapak Ibu bisa nambah matahari nambah awan ya mungkin kita bisa mencari di prop sini Bapak Ibu karena disini saya hanya menjelaskan garis besarnya garis besarnya aja sehingga Bapak Ibu punya pandangan akan dibuat seperti apa ya kita animasikan Bapak Ibu ini kita bisa pilih yang perkata eh sorry ya per huruf ya jadi semacam ditetik begitu nah ini kok gimana ya ini seakan saya ingin tambah huruf A sebeda mohon maaf Pak Nafal bisa dipercepat kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab oke ini sudah selesai Pak nanti mungkin tinggal dikit aja ya tinggal closing aja kita beri efek sama Bapak Ibu kita beri efek yang bons misalkan ya oke secara keseluruhan transisinya bisa kita ubah juga kita pilih yang ini boleh nah jadi ini sudah sudah jadi ya Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal ke slide yang berikutnya artinya menjelaskan tentang alat transportasi yang berikutnya untuk ekspor Bapak Ibu nah bagaimana cara mengambil video yang akan kita buat ini ya kita klik ekspor di sini lalu kita upload ke YouTube nah ini sebenarnya sudah saya contohkan di hari pertama ya Bapak Ibu bisa mengulang video di hari pertama untuk mendapatkan hasil dari video Pautun yang telah kita buat baik Bapak Ibu ini sekilas yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya kembalikan lagi ke Pak Suharti baik terima kasih Bapak Nafal terkait dengan pemaparan materi dan penguatan materi terkait dengan Pautun sebelumnya webcamnya mungkin Pak Nafal tidak terlihat oke untuk selanjutnya kita akan coba berdiskusi dan sharing di sesi diskusi kali ini silakan Bapak Ibu kembali lagi saya minta untuk raise hand di kolom Zoom kemudian silakan yang ingin ataupun yang tertarik dengan Pautun silakan ajukan pertanyaan di kolom chatting kita akan bahas bersama-sama pada dasarnya Bapak Ibu seperti yang dicontohkan oleh Bapak Narasumber adalah sekilas satu atau dua slide yang dicoba dan beberapa fiturnya nah tinggal Bapak Ibu bisa mengeksplore lagi dengan cara ya memang harus mencoba dan menerapkannya coba jangan takut salah kita ibaratkan seperti anak kecil atau anak-anak yang sedang bermain HP dengan dengan riangnya itu tidak pernah namanya takut salah dicoba saja jika memang salah bisa di control Z atau undo nah kemudian kita perbaiki lagi kemudian lihat tutorial lihat rekamannya insya Allah nanti akan kedepannya akan lebih bagus silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya saya langsung atau berinteraksi saya langsung kepada Panoval bisa raise hand kami akan buka mic-nya kemudian silahkan tulis pertanyaannya yang tertarik pada Pautun di kolom chatting Panoval ada beberapa pertanyaan dari Yanti dan Pak Pahmi Furkonsyah saya juga mencari-cari yang mana penggunaan untuk yang penggunaan tangan menulis pada bagian mana ada tangan yang sedang menulis itu kemudian apakah bisa menggunakan teks Arab pada Pautun nah ini seperti yang saya bahas Arab ya silahkan Pak Nafal terima kasih ya Bapak Ibu terima kasih nah untuk tulis tangan di Pautun itu mungkin saya akan berikan contoh ya agar Bapak Ibu lebih mahir lebih paham saya mau izin ya Pak Suardi ya silahkan Pak saya beri contoh satu disini misalkan Pak ya misalkan membuat teks ini itu menjadi tulis tangan ya bisa kita pilih yang disini Bapak Ibu kemudian kita pilih efek disini itu sudah ada pilihan ya nih sudah ada writing frame 01 coba kita pilih yang ini kira-kira jadinya seperti apa gitu ya oke kita play lagi jadi gitu ya Bapak Ibu kita klik di bagian teksnya kemudian kita pilih di tanda gear atau klik aja dua kali di bagian teks maka kita pilih efek selanjutnya kita pilih efek writing efek-efek yang lain juga banyak jadi begitu Pak Soehardi jelasannya baik kalau yang pertanyaan Pak Pahmi untuk teks Arab ini untuk yang teks Arab Pak Pahmi Pak Pahmi bisa karena di Paututut belum ada pilihan Arab pilihan Arab untuk solusinya mungkin kira-kira bagaimana apakah untuk solusinya sama seperti yang di tadi ya sama yang di apa namanya animaker ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa menuliskan terlebih dahulu di Microsoft Word misalkan lalu setelah itu kita jadikan sebagai gambar sebagai image jadi solusinya seperti itu baik untuk Arab disini Pak Pak Suardi bukan Arab tidak ada tidak ada tidak ada pilihannya untuk Arab mungkin seperti itu Bapak Pahmi mungkin bisa seperti yang di aplikasi aplikasi yang lain kalau khusus di huruf-huruf tertentu mungkin masih belum ada pengembangannya ke sana nah itu bisa kita siasati dengan menggunakan image gambar yang kita download di Google atau di fritik.com itu kemudian bisa kita menggunakan gambar kemudian kita berikan penjelasan di bawah kan bisa nah seperti sama kayak rumus-rumus di matematika di equation kalau di Word dan di PowerPoint itu di aplikasi-aplikasi web animasi ini masih belum arahnya ke sana tapi bisa disiasati dengan menggunakan gambar silahkan Bapak silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya dan share langsung silahkan raise hand bisa komunikasi langsung kepada Bapak Naval ini ada pertanyaan juga nih Pak supaya gambar sepeda ada orang yang sedang naik gimana Pak ya kita cari orang yang kita cari gambar sepeda yang sudah ada orangnya ya Bapak Ibu kalau misalkan kita menggabungkan sepeda dengan orang itu mungkin kurang bagus jadi kita langsung cari aja gambar sepeda yang sudah ada orangnya ini ada usul dari Pak Joni Ali terkait dengan materi materi BPT nah pada pada proses ini memang asumsi awalnya memang kita menggunakan langsung langsung dari aplikasinya kita praktekan langsung kemudian nanti kita akan berikan rekaman rekaman video kemudian tutorial juga ada kemarin sudah sempat di share di WA Group tutorial dari Powton dan Animaker ini nah mungkin nanti dari sana Bapak Ibu bisa mengulang ada juga beberapa file PDF yang kami siapkan terkait dengan materi materinya step by step nya bisa diulangi lewat sana tetapi untuk file PowerPoint mungkin tidak ada nanti Bapak Ibu bisa mengulang lewat video rekaman tersebut karena lebih jelas step by step nya di sana kemudian ada di Bapak Puandes baru dapat tiga slide ini Pak Panafal dari Puandes pertanyaannya Pak kalau belum selesai membuat misalkan baru tiga slide bagaimana cara menyimpannya jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalkan laptopnya tiba-tiba mati atau belum sempat waduh hilang gak ya jangan khawatir Bapak Ibu karena sistemnya ini sistem cloud jadi aktivitas apapun yang telah Bapak Ibu lakukan maka itu akan tersimpan secara otomatis di Pautun bagaimana cara menyimpannya jadi tidak ada tombol shift otomatis tersimpan sama seperti pada aplikasi animaker itu langsung otomatis tersimpan kemudian jika Bapak Ibu sudah selesai bisa diekspor langsung dari Pautun kemudian andai pun hilang sinyal ataupun mati komputernya akan tersimpan khusus pada aplikasi tersebut baik Bapak Naval dan Bapak Ibu peserta kelas virtual guru inovatif Indonesia terkait dengan materi pembelajaran animasi menggunakan aplikasi animaker dan Pautun karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.00 di WIB maka kami akan akhiri pada pertemuan kita yang ketiga ini dan kami berharap ini tidak hanya sekedar teoritis gitu ya tetapi Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya langsung bisa menerapkannya langsung dan sifatnya memang harus pelan-pelan step by step dan bisa diulang terus-menerus karena sifatnya tidak ada yang instan ibarat kita belajar bawa motor atau membuat mengoperasikan smartphone kita dulu itu pasti step by step juga tidak mungkin kita akan langsung lancar untuk mengetik saja ketik WA itu tidak mungkin akan langsung tetapi step by step dan ketika itu terus diulang dan diulang terus itu akan menimbulkan kebiasaan dan sangat terbiasa sekali dalam mengoperasikan sebuah aplikasi baik Bapak Ibu yang untuk kegiatan selanjutnya karena ini bulan Ramadan maka kami dari pusat pengembangan dan pengembangan pendidikan dan penelitian Indonesia dari Gurunya Fatih Indonesia kita membuka kelas kelas yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat di screen saya ada kelas publikasi namanya sebentar di di kelas publikasi ini Bapak Ibu bisa mengirimkan kami artikel kita akan coba untuk berdiskusi dan saling berbagi dalam pengetahuan terkait dengan jurnal ilmiah yang kami eksklusifkan di sini Bapak Ibu bisa mempublikasikan jurnal pada beberapa jurnal yang kami telah siapkan pada bulan Mei khusus juga bagi Bapak Ibu yang dari kelas ini seperti pengumuman kita pada awal silahkan Bapak Ibu yang ingin mempublikasikan artikelnya kami juga memiliki fasilitas gratis untuk Bapak Ibu yang ada di grup ini kami menjatahkan 15 artikel pada bulan Mei ini silahkan Bapak Ibu yang ingin publikasi dan mendapatkan kelas eksklusif ini bisa langsung menghubungi saya ataupun Bapak Randi itu pengumumuman Bapak untuk kegiatan kita selanjutnya kurang lebihnya kita akan akhiri pada siang hari ini dan kita akan bertemu kembali di WA grup silahkan Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan masih ada sharing kita masih ada satu hari untuk diskusi di WA grup agar sama-sama kita paham betul untuk dua aplikasi ini kurang lebihnya saya mohon maaf atas penyelenggaraan ini kurang lebihnya saya akan akhiri pertemuan kita pada pagi siang hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu selamat beribadah puasa Pak Nafal saya izin dan Bapak Ibu saya izin Liv makasih banyak Pak Hardi Bapak Ibu semua tetap semangat Bapak Ibu selamat